Ingat, pasal kita meninggal teman-teman sekalian, tidak ada yang ikut dengan kita kecuali amal kita Hadith Nabi SAW yang berbunyi, kalau anak Adam meninggalkan dalam hadith Bukhari Muslim Anak Adam meninggal dunia akan ikuti kuburan tiga Keluarganya, hartanya, dan amalnya, dan akan pulang keluar Hartanya dan keluarganya akan pulang Secinta-cinta suami anda kepada anda, cinta-cinta anak kita kepada kita sebagai orang tua Tetap saja mereka tidak akan minap di kuburan Satu jam maksimal mereka tunggu di yang laha, selanjutnya mereka akan pulang Istri kita bisa menikah sama orang lain Anak-anak kita akan sibuk dengan aktivitasnya Teman-teman kita cuma tetesin air mata sebentar, lalu kemudian mereka kepada aktivitasnya kembali Dan yang tinggal, kata Nabi SAW, setelah pulang keluarganya, tinggal bersama amalnya Solat yang selama ini kita kerjakan hanya buru-buru Sedekah yang selalu keluarganya cuma seribu-dua ribu rupiah Selalu perhitungan ini dan itu Selalu bermaksud, tidak sempat taubat Itu yang tinggal bersama kita Dan ini berbahaya Kalau kita tidak tentukan mulai sekarang, maka sampai kapan